Intro Seorang anak tega 20 tahun menghilang tanpa kabar tinggalkan ibu dan ayahnya. Bahkan saat sang ibu kini sudah mulai sakit-sakitan dan baru saja amputasi kaki, sang anak tetap tak mau pulang. Kini sang ibu pun merasa kelak jika ia meninggal mungkin sang anak juga tak akan mau menemuinya. Kisah pilu ini rupanya diunggah oleh salah satu anak dari sang ibu yang merasa prihatin kakaknya tak kunjung kembali. Mengutip dari mstar.com pada Senin 18 Juli, seorang pria asal Malaysia bernama Afik mengunggah video di akun TikToknya. Dalam mengunggahannya Afik membagikan percakapan dirinya dengan sang ibu. Diketahui ibu da Afik ini hendak menjalani operasi amputasi pada kaki sebelah kanannya. Namun siapa sangka, sang ibu rupanya mendadak teringat anak sulungnya yang tak kunjung kembali. Sang ibu juga sedih kakak Afik tak mau menemani dia menjalani operasi. Ya, sejak bebas dari penjara, kakak Afik mendadak menghilang hingga 20 tahun lamanya. Afik bercerita sang kakak memang dulunya anak yang paling nakal. Berulang kali ia ditangkap polisi dan masuk penjara. Berulang kali pula kedua orang Afik berjuang untuk membebaskannya. Namun setelah bebas dari penjara 20 tahun lalu, kakak Afik memilih untuk tidak kembali ke rumah. Ia tak mau menjadi beban orang tuanya lagi. Terima kasih telah menonton!